Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Setiawan AP Channel disini atau SAP Garden. Video hari ini saya membahas sebuah tanaman hias kali ini adalah tanaman hias Kamboja, Jepang Kamboja, Jepang itu kalau di Indonesia juga kadang disebut dengan mawar padang mawar padang pasir ya sorry teman-teman kalau bentuk fisiknya seperti ini ya teman-teman daunnya kayak gini cuma ini lagi bunganya sudah pada sudah pada selesai berbunga dan dia ini sudah jadi biji semua bunganya jadi ini saya mumpung ada bijinya bijinya kayak tempuyong gitu teman-teman halus-halus gitu nah ini kalau secara fisik sebenarnya bunganya warna merah ya atau pink kayak gitu nanti gambarnya saya taruh disini ya teman-teman ya ya saya taruh disini nah ini kalau dalam nama nama latinnya itu adalah adenium obesum nah ini agak gampang nih nyebutnya teman-teman adenium obesum ciri-ciri itu batangnya gede-gede daunnya dikit ya batangnya gede-gede kayak gini bagian bawahnya itu ada semacam umbi dan ini walaupun besar batangnya dia gak berkambium ya teman-teman ya daunnya kayak gini daunnya kecil-kecil gini tapi memanjang gitu sebenarnya warna bunganya itu gak cuma pink aja tapi yang yang disini yang di tanaman ini warnanya pink gitu cuman sayangnya saya gak ada videonya tapi nanti saya tampilkan fotonya aja nah kalau di Indonesia kan kadang tadi saya sebut saya bilang tuh kadang suka disebut dengan mawar padang pasir karena emang asalnya dari daerah yang kering dia ini jadi bisa dibilang dia bisa hidup tahan tahan air gitu ya jadi daerah yang kering pun bisa ini namanya kamboja jepang teman-teman nah teman-teman berhubung ini bunganya gampang banget ke bawah angin ini saya akan ambil aja ini sebagian udah saya ambil untuk saya berbanyak lagi karena ini bisa kita budidayakan dan saya akan sediakan juga nanti kalau sudah siap untuk dijual saya akan sediakan di tokopedia kami di SAP Garden SAP Garden ya teman-teman ya ya teman-teman sekarang saya akan petikin dulu ini bijinya gampang banget dia ke bawah angin jadi manen bijinya pun gak susah cuman di tarik-tarik sedikit kan kalau kita punya bijinya kita bisa berbanyak di rumah jika masih ada ini gak gatel ya teman-teman jadi ini adalah kulit bijinya udah kebuka seperti ini ini tadinya nutup nah ini kita dia nutup dan sekarang karena udah diambil bijinya yaudah dia kebuka sendiri sih kayak udah mateng gitu dia pecah sendiri bentuk bijinya seperti ini dan ini gak gatel ya teman-teman ya walaupun kayak ulat bulu itu adalah tanaman kamboja jepang tanaman hias ya teman-teman tanaman hias kamboja jepang yang dia batangnya tidak berduri dan bunganya berwarna pink ada juga yang warnanya lain tapi yang di pot ini yang punya kami itu tanamannya eh bunganya warna pink oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan AP undur diri selamat menikmati